Intro Kita ke informasi pertama pemirsa Gudang tembakau milik PTPN 10 Kertosari Ludes terbakar Seperti inilah pemirsa besarnya kobaran api yang membakar Gudang tembakau milik PTPN 10 Kertosari Di Jalan Nasional 3 Nomor 182 Desa Pecoro Kejamatan Rambi Puji Jember Minggu Malam Besarnya kobaran api yang ngelalap Gudang tembakau ini Membuat petugas damkar harus menerjunkan 3 mobil damkar 1 unit dari Posko Rambi Puji 1 unit dari Mako Jember Dan 1 unit dari Posko Ambulu Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Untuk mengetahui seperti apa Kronologi terbakarnya gudang tembakau milik PTPN 10 Kertosari Telah terhubung bersama kami Pasukan Damkar Regube Rambi Puji Muhammad Yus Taniar Halo selamat sore Mas Yus Ya halo selamat sore Mbak Mas Yus saat ini gatekeeper sore tengah membahas Dimana terjadi kebakaran pada Minggu Malam kemarin Milik PTPN 10 Kertosari Yakni gudang tembakau Hingga membuat 3 unit mobil damkar harus diterjunkan ke sana Mas Yus sendiri bisa menceritakan kepada kami Seperti apa Mas kronologi terbakarnya gudang tembakau ini Oke baik terima kasih atas waktunya Tadi malam kurang lebih jam 9 malam Kita dapat telepon dari kantor Markas Komando Komandam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jember Bahwa telah terjadi kebakaran Dijangan Dharma Wangsa Pecoro Rambi Puji Dan yang terbakar itu ternyata Gudang pengiringan tembakau Gudang pengiringan tembakau itu terbakar Yang terbakar Cuman karena angin yang sangat kencang Akhirnya kita meminta bantuan Untuk yang di pos Komando Kota Dan juga yang di pos Ambulu Agar api tidak cepat perembat Mas Yus sendiri Seperti apa Mas Persentase terbakarnya gudang ini Ketika petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi Itu karena kita Lokasinya memang dekat kurang lebih 2 Ya halo Ya halo Mas Yus Ya Bisa diulang lagi Ya itu tuh lokasinya Lokasinya dari pos Pos Damkar Ambit Puji itu kurang lebih 2 kilo Jadi dengan titik kebakaran kita gak terlalu jauh Jadi ketika tiba di lokasi itu Kurang lebih Sekitar masih 50% Masih 50% yang terbakar Jadi 50% yang terbakar itu kita langsung menelpon Markas Komando Markas Komando Damkar yang di Markas Komando Karena kita takut tambah besar Karena di sebelah kiri Itu masih ada 2 gudang Yang masih belum terbakar Jadi kita mengantisipasi terlebih dahulu Baik Jadi di lokasi ada 3 gudang pengeringan tembakau 1 gudang terbakar Yang 2 kondisinya masih aman Ya posisinya masih aman Karena ketika kita sampai di lokasi Kita langsung memutus api Atau memutus arah mata angin Agar tidak merembet ke sebelah kiri Gudang yang belum terbakar itu Jadi kita bahasai dulu Gudang yang di sebelah kiri Seperti itu Namun Satu gudang ini akhirnya harus terbakar Ludes Atau masih ada sisa 50% itu tadi mas Itu Akhirnya gudang Yang satu gudang itu akhirnya Terbakar mbak Terbakar semua Bisa dikatakan rata dengan tanah Karena memang Posisi waktu itu Angin berhembus sangat kencang Tapi Tidak sampai merembet ke gudang yang di sebelahnya Hanya Satu gudang yang terbakar mbak Ya baik Namun beruntung tidak merembet Kedua gudang Mbak Kau lainnya Mas Yus Untuk penyebabnya sendiri Apa yang sudah diketahui? Untuk penyebab sendiri Hingga saat ini belum diketahui mbak Masih penyelidikan dari Polres Jember mungkin Seperti itu Baik Mas Yus Gudang yang terbakar Jika kita saksikan di layar televisi Memang terlihat cukup parah Kobaran apinya Sangat besar Berapa lama proses pemadam Proses untuk memadamkan api Pada minggu malam kemarin Mas? Itu proses pemadaman Kita diterima telpon jam 9 Kurang lebih Kita selesai pemadaman Itu jam 11 Pak Kurang lebih Sekitar 2 jam Kita berjibaku dengan Sejago merah Akhirnya Sejago merah bisa dikendalikan oleh Kawan-kawan pemadam kebakaran Membutuhkan waktu sekitar 2 jam Untuk memadamkan api di sana Terakhir Mas Yus Apakah ditemukan kendala Pada saat proses pemadaman api? Untuk kendalanya kita sendiri Sebenarnya Arah angin yang berhumbus Cukup kencang Jadi Sangat Sangat cepat sekali Api merambatnya Tapi Kita Harus memutus Angin Seperti itu Jadi Kondisi Gudang yang di sebelahnya Itu masih kita harus basah dulu Jadi Bisa dikatakan Angin lah Yang menjadi kendala kami Baik terima kasih atas waktunya Mas Muhammad Yus Taniar Pasukan Damkar Guber Rambi Puji Telah bergabung bersama kami Di program Gatekeeper Sore Terima kasih Mas Yus Selamat sore Ya selamat sore Terima kasih